Nah, kita coba retam Uh, momen dia memakan Burai kekan gabus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon Dan pada kesempatan kali ini Saya mau tunjukkan kepada Pemirsa Pagi tadi saya mencari kutu air Untuk makan ikan cupang Tapi di selokan itu atau di pari tersebut Saya menemukan ribuan anakan ikan gabus Jadi tadi kebetulan saya bersama Abang Abeng Tersempat serok Makan ikan gabusnya Dan nanti kita akan tunjukkan kepada Pemirsa Kita akan memberikan makanan anak ikan gabus tersebut Ke ikan palsu Ini ikan pampasnya Ini ikan pampasnya Tambah kotoran-kotorannya Nah, bentuknya mirip ikan toman Ternyata ikan gabus kalau masih kecil juga ada garis Seperti ikan toman Oke, kita langsung masuk ke sini Ini sebagai tempat penampungannya Jadi banyak sekali Ini ribuan jumlahnya Langsung masukkan juga ke sini Oh Lihat kan Oke, ambil lagi Saya tadi cukup Kagak Misalnya Biasanya di tempat saya mencari kutu air itu sangat banyak kutu airnya Tapi Ketika saya cek tadi Kosong Habis Nah, ternyata inilah penyebabnya Ini banyak kan Ternyata inilah penyebabnya Ternyata inilah penyebabnya Ini banyak sekali kutu airnya Oke, ini bisa Beraih ini Kembali kita berikan ke sini ya Ke Maru Borneo Ini Itu saya Pagi perasan maru Borneo Yang banyak kita masukkan ke sini aja ya Sebanyak Sebanyak kita masukkan ke sini Ini Jadi berikan palmasnya Menyestok makanan sampai beberapa hari Akhirnya keruh Tidak saya beri Mesin filter Tidak sekali ribuan Ini tidak sampai setengah tadi yang kita tangkap Mereka Mereka Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati